Selamat pagi Bapak Ibu semuanya yang sudah bergabung. Sejauh ini ada 4 rumah sakit yang sudah bergabung. Dari RSUD Suleman, ada Dr. Krita, ada RSUD Sujono Selong. Kemudian dari ada yang bergabung tidak disebutkan rumah sakitnya. Terima kasih untuk bergabung. Hari ini kita kembali di pertemuan yang kedua. Dalam pertemuan workshop kita yang kedua ini kita fokus kepada diskusi. Jadi tidak ada materi yang disampaikan. Dan diskusi tentang penugasan yang pertama. Untuk penugasan yang pertama kemarin, ada 4 rumah sakit yang sudah mengirimkan penugasan. Yang pertama itu dari Rumah Sakit Pondok Indah Bintaro Jaya. Kemudian dari RSUD Suleman. Dan juga dari Sikes Tologo Rejo. Dan tadi pagi ada dari RSUD Sangla. Nanti kita akan membahas sama-sama hasil penugasan ini. Dan untuk Rumah Sakit Bintaro Jaya dan RSUD Suleman akan diberikan kesempatan untuk mempresentasikan hasil penugasan. Oke, langsung saja dibuka mas yang right there. Nah, sebelum kita mulai ke penugasan ini, di website kita sudah... Buka website. Website dulu. Nah, kita di website. Tunggu selengkapnya. Oke. Di hari pertama, pertemuan pertama, kita juga sudah mau... Di pertemuan pertama, coba mas. Nah, pertemuan pertama sudah ada materi di dalam. Coba mas. Ada materi. Kemudian kita juga menambahkan referensi. Dan ini bisa menambah referensi Bapak Ibu terkait komunikasi resiko. Terkait resiko komunikasi. Oke, dan di pertemuan kedua... Ini sudah kita kirimkan hasil penugasan pertama. Namun, di dalam hasil penugasan pertama ini, RSUD Suleman belum masuk. Karena tadi tadi baru mengirimkan penugasan. Dan ada juga dari RSUD Suleman yang sudah membuat presentasi tentang swag mereka. Nanti ini dipersilahkan juga untuk RSUD Suleman untuk menyampaikan terkait slide di RSUD Suleman yang telah dibuat. Oke. Nah, kita akan membahas secara keseluruhan tentang hasil penugasan. Di sini saya sudah bersama dengan Wes Gede dan juga Dr. Brite. Yang akan memberikan feedback nanti terkait hasil penugasan daripada Bapak Ibu. Ini review hasil penugasan komunikasi dalam ICS rumah sakit. Empatan yang pertama. Nah, untuk rumah sakit pondok indah Wintaroja ya. Jenis informasi yang disampaikan oleh masing-masing bidang itu sudah jelas. Dan kemana informasi disampaikan juga sudah jelas. Namun yang perlu akan kami tanyakan nanti, informasi ini disampaikan tertulis secara berkala. Jadi, secara berkala yang dimaksud ini apa, apakah setiap hari, setiap jam berapa. Ini nanti akan kita tanyakan. Kemudian, ada tertulis Ketua Tim MR, Kepala Unit Rekam Medis, melaporkan secara harian seluruh data ODP dan PDP ke dinas kesehatan. Apakah memang Tim MR yang dimaksud ini adalah Tim IT? Dan apakah langsung Tim IT yang menyampaikan ke eksternal? Atau setelah sudah persetujuan komandan dulu? Ini juga nanti akan kita bahas. Kemudian, Rumah Sakit Pondok ini juga belum memberitahukan, menyampaikan apakah Rumah Sakit memungkinkan untuk menggunakan aplikasi slide. Nah, untuk Stikas Ketua Goroja Semarang, semuanya sudah jelas. Karena ini universitas, jadi tidak seperti ICS di Rumah Sakit. Namun, kami belum melihat bagaimana komunikasi eksternalnya. Karena yang di dalam penugasan masih hanya untuk internal, untuk eksternal, belum disampaikan selta yang berperan untuk komunikasi eksternal ini. Kemudian, untuk RSUD Selaman, semuanya sudah jelas. Jadi, di RSUD Selaman ini, kapan informasi sudah diberikan sudah sangat detail. Setiap hari apa, setiap jam berapa. Nah, namun yang perlu didetailkan lagi adalah ada tertulis satu tingkat ke bawah, satu tingkat ke atas. Jadi, ini lebih baik dituliskan saja. Ini bidang-bidang apa saja. Kemudian, kami lihat di ICS sebelumnya, di ICS RSUD Selaman, tidak ada wakil komandan ataupun LO. Namun, di penugasan ini ada. Nanti kita akan menanyakan apakah sudah direvisi dan dicantumkan dalam ICS mereka ada wakil komandan ataupun LO. Nah, kemudian ada juga yang untuk menyampaikan laporan itu adalah sekretaris ke eksternal. Ini bagaimana alurnya ini? Apakah langsung sekretaris ke eksternal atau sudah persetujuan kemandan dulu? Seperti itu. Kemudian, disebutkan juga dalam penugasan RSUD Selaman, masing-masing bidang ada kompil laporannya. Nah, yang menjadi pertanyaan kita ini, ini hal yang menarik nanti Mas Gede, belum disebutkan siapa yang mengelola laporan ini. Jadi, kan laporan ini dikirimkan satu tingkat ke atasnya, dikirimkan ke bagian ini, bagian ini. Cuman, yang mengelola laporan ini siapa? Pusatnya itu siapa? Nanti ini juga akan kita bahas. Kalau untuk RSUD Selaman, RSUD Sanglah, karena tadi pagi baru mengirimkan, nanti akan kita bahas di akhir. Nanti akan kita tampilkan secara langsung penugasan dari RSUD Sanglah. Baik, kita cek dulu Mas. Yang pertama itu nanti dari RSUD, dari Rumah Sakit Pondok Indah Bintara Jaya, apakah sudah bergabung? Kita coba di RSUD Bintara Jaya. Belum? Adakah dari RSUD Bintara Jaya? Oke, sepertinya belum bergabung. Berarti kita mulai dari, kita bahas pertama dari RSUD Sleman. Di nasikan aja Mas, dari slide-nya. Dari slide-nya tadi. Untuk RSUD Sleman, tolong di-unmit ya Bu. Oke, ya. Nah, untuk RSUD Sleman, kita sudah mencoba, men-review hasil penugasannya. Silahkan nanti dari Mas Gede dulu menyampaikan hasil review, hasil penugasan ini. Untuk RSUD Sleman, langsung menanggapi nanti jika ada yang ditanyakan atau diklarifikasi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.